Selamat datang di Beritahu, berita hangat yang layak kami beritakan untuk kami kasih tau, karena kami beritahu. Risky Bilar dan Lesti Kejora akan menikah tahun ini. Kepastian hubungan pasangannya diduluki Lestar ini diumumkan pada pesta perayaan Hood Industrial ke-26. Dilansir dari Liputanam.com, fans akan menantikan Bilar dan Lesti yang dikabarkan akan memberikan pengumuman penting terkait hubungan mereka pada acara tersebut. From your info, awal kedekatan Bilar dan Lesti memang bermula sejak keduanya dipertemukan dalam acara One Man Show yang tayang di Indosiar. Dalam wawancara itu, Risky Bilar mengatakan dirinya tidak menyangka kata Leslar akan booming seperti sekarang. Kedepannya, ia berharap Bilar bisa jadi nama yang dipakai Lesti di belakangnya, Lesti Bilar. Kemudian, di akhir segmen acara, Risky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya menjawab perasa penasaran publik tentang rencana pernikahan mereka. Risky Bilar menyatakan bahwa dia siap menikahi Lesti Kejora di tahun ini. Sebelumnya, dilansir dari InsertLife.com, dikabarkan bahwa Lesti memang telah memesan gaun pernikahan pada desainer kondang Ivan Gunawan. Kita tunggu saja kabar bahagia dari Leslar. Next, dilansir dari KapanLagi.com, Iis Dahlia kembali menjadi sorotan saat memberikan pernyataan seputar kematian pedang dud Caca Charlie. Iis menyebutkan bahwa sebelum meninggal, Caca pernah punya keinginan untuk bunuh diri. Menyadari kesalahannya itu, Iis juga sudah mengungkapkan permintaan maafnya kepada keluarga Caca dan juga masyarakat Indonesia karena sudah memberikan pernyataan yang tidak baik. Namun, hal itu pun membuat banyak netizen marah. Dan lagi-lagi, kali ini yang diserang adalah akun Instagram putranya, Devano Danendra. Akun Instagram dengan nama at logo panjaitan underscore 12 meminta Devano untuk mengajari Iis Dahlia. Mendapat komentar tersebut, Devano pun langsung membawasnya. Dalam tulisan panjang itu, putra Iis Dahlia mengungkapkan bahwa dia tidak hanya sekali memberitahu ibunya. Devano melanjutkan, sejak memilih jalur yang berbeda dengan Iis Dahlia, remaja 18 tahun ini sudah tidak pernah lagi berdiskusi atau tukar pikiran seputar pekerjaan. Devano yang sudah lelah memberitahu Iis Dahlia ini berharap agar ini menjadi blunder terakhir yang dilakukan oleh ibunya. Demikian beritahu hari ini. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Salam beritahu! Please like, comment, share, and subscribe. Gajah Mada Group Channel Terima kasih sudah menonton!